SDM oh iya nanti untuk satu lagi untuk kami kan orang yang belum tuh pengajian itu kapan mbak? pengajian untuk pembukaan ikan aja bapak izin suaranya bener-bener putus-putus pak gak kedengeran pak dari Bengkulu gak ada bumi kan sekarang disitu sekarang mbak gak gempa bumi kan oh enggak aman aman kedengeran nih enggak aman enggak ada gempa mbak ya gimana pak tadi tolong disini enggak yang untuk tengah kami kan ada 4 orang yang berdasarkan laporan itu 9 jendak kesyuruan 5 jendak kesyuruan belum dihapus untuk lagi pak suaranya gak kedengeran lagi pak ketik aja pak di chat aja pak gak kedengeran sama sekali oh iya iya mbak misalnya untuk untuk apa namanya untuk yang pensiun apa gitu langsung hilang suaranya oh iya oh nanti kita sudah infokan lagi oh iya iya mbak baik 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 ada lagi tanya dong bukit tinggi silahkan pak makasih ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan yang pertama tadi ketua tim itu ditentukan oleh pak kepsta kepstanya masing-masing begitu ya bu ya nah benar pertanyaan saya andai kata di perjalanan ketua tim yang ditunjuk tidak mampu dianggap tidak mampu melaksanakan tugas bisa gak dia diganti kemudian kemudian bisa 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 berarti kan merubah itunya bu SKP nya gak iya udah pasti diganti nah berarti diulang semua gitu bu mengganti nama nama doang kita pendudukannya nama dan kedudukan doang kecuali kalau misalnya tiba-tiba ketua tim dapat SKP baru dari bapak ya rasa-rasanya sih kayaknya enggak sih kalau misalnya sudah ada bidang-bidang masing-masing oke yang selanjutnya bu ini pertanyaan itu kan dia kalau di RRI itu ke Pak Endrasmo selaku dirut yang menandatanganin kalau yang dulu itu kan dia ke direktur SDM dan umum karena Pak Dir SDM dan umum itu PNS sedangkan sekarang Pak Dirut nya bukan PNS artinya dan tidak mempunyai NIP apakah ini masih walaupun PK nya betul PK nya dari Pak Dirut tetapi ketika menandatanganin apakah tetap Pak Dirut juga ini mungkin perlu penjelasan ya tetap Pak Dirut Pak karena sesuai PK sudah dijelaskan tadi sama bapak dan memang jawabannya seperti itu karena sesuai PK maka tetap Pak Dirut di kami juga Menteri kami bukan PNS Pak jadi kami tetap SKP nya meninduk pada beliau oke makasih Bu sementara itu ada lagi Bapak Ibu silakan dari Anastasia dan Pasar Bu silakan selamat siang Bu terima kasih izin bertanya terkait evaluasi sebentar Pak dari Denpasar ini Anastasia tadi mau ngomong katanya oh iya oh iya izin ya Bu kenapa videonya enggak dibuka ya karena saya juga buka video mungkin karena itu teman-teman RRI dan Pasar mikir kami lewat silakan izin lewat HP apa dari mana pun saya terima asal Ibu mau tahu ini Bu kan Kepsta kami pensiunnya itu di bulan Maret jadi nanti di April kan udah gak ada disini lagi kan Bu itu SKP nya bagaimana ya Bu terus untuk SKP yang bulan Maret itu paling lambat kapan Kepsta harus menilai SKP bawahannya karena di bulan April beliau sudah tidak ada di RRI Mataram lagi oke Mataram tadi juga kemarin juga nanya mas saya yang sama ini saya jelaskan bahwa beliau bikin SKP sampai dengan Maret dan Maret akan dilanjutkan dengan pejabat yang baru ini berbeda kondisinya dengan waktu kita 2022 ya Pak kenapa karena 2022 itu kita masih masa masa-masa percobaan untuk pergantian itu susah terus yang kedua Pak Kepsta wajib menilai at least at least banget 3 hari sebelum beliau pensiun di akhir bulan baik Ibu izin menyampaikan kendala yang kemarin Bu kendala kemarin nanti ya karena itu SKP 2022 dan saya tidak menerima pertanyaan itu bukan bisa apa-apa kan harus nunggu dibuka dulu aplikasinya itu masalahnya bukan gak mau menerima tapi percuma juga kita contohin karena memang ini kendalanya di akun Kepstanya Bu akun Kepstanya kenapa nih jadi kalau di akun Kepstanya itu kan ada kolom penilaian di suatu ketika itu seluruh pegawai namanya tertera tapi sedetik kemudian namanya hilang semua sisanya cuma dua orang sinkronize disinkronize dulu di MPH di MPH ada sinkronize tadi udah diajarin juga Mbak tapi masalahnya sekarang udah tutup jadi pas dibuka Mbak langsung sinkronize aja disink ya ada sinkronisasi dengan pegawai lain atau disinkronisasi dengan bawahan monggo baik terima kasih terlaku sama buat RRI Banda Aceh kayaknya ya sama ya lanjut dari Denpasar mohon maaf baik Bu terima kasih selamat siang sebenarnya saya ingin menanyakan yang masalah evaluasi juga terkait tadi kan ada slide pertama itu yang penilaian Denpasar ada tiga tapi disini kami sudah cek semuanya sudah semua dinilai Bu namun disana masih ada tiga oh nanti kita cek lagi ya untuk itunya ya oh makasih banget atas informasinya Mas sudah bikin SKP 2023 belum? sudah Bu tapi masih yang draft karena PKN Kepsta belum belum ada Bu belum disetujui Bapaknya jangan 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 dikasih baik dari Singaraja silahkan Mbak Ari gimana kabar Mbak Ari baik Ibu terima kasih Ibu kesempatannya mau nanya ini kan kalau yang tahun 2022 terus terang untuk tim kerja kan kita simpelkan untuk mengejar target agar selesai maunya tahun 2023 ini kita mau revisi mau bikin memang tim kerjanya yang benar-benar sesuai pola kerjanya disini yang saya mau tanya boleh enggak satu pegawai itu menjadi menjadi ketua tim di dua tim yang berbeda seperti itu bisa aja sih gak masalah tapi dia masuknya dari matrix yang maksudnya dia masuk SKP SKP dia cuma satu cuma anggotanya berbeda iya tapi SKP nya dua bukan berarti SKP nya dua iya iya kemudian jika di angkap aja di pertengahan tahun ada perubahan apa rencana kerja pegawai mungkin karena ada tambahan pekerjaan atau seperti apa itu masih bisa Ibu ya penambahan RHK iya mungkin karena ada pegawai yang akan dari Kepstanya itu kalau memang dari Kepstanya ya gak masalah ini maksudnya setapnya pegawainya mungkin karena di di bagiannya itu ada yang pensiun akhirnya pekerjaannya dianggikan ke dia seperti itu di pertengahan tahun seperti itu perubahan karena pegawainya pensiun bisa ya bisa bisa-bisa itu tambahkan saja tinggal tambah oh begitu ya sedikit informasi Bu kemarin untuk Singaraja ada satu yang tercantum belum dinilai tetapi yang bersangkutan adalah sudah pensiun per 1 Januari 2023 tapi masih muncul di ikinerja kepala RRI Singaraja seperti itu Ibu ya domelin aja Pak Ferdanya terima kasih Bu Mirna ya oke terima kasih lanjut enggak ada ya kupeng pernah nanya lagi kendari silahkan selamat menikmati selamat menikmati